Intro Belajar Matematika Asik dan Kreatif Bersama Abie Kali ini kita akan belajar Pecahan Desimal ya Yaitu yang untuk penjumlahan Misalkan 2,1 ditambah 4,2 Caranya gimana? Ternyata caranya gampang Kalau menjumlahkan enaknya memang ke bawah Susun ke bawah 2,1 ditambah 4,2 Gitu aja Yang penting komanya ini lurus Maka sudah selesai Jumlahkan 1 tambah 2 berapa? 3 Gitu aja ya 2 tambah 4 berapa? 6 Komanya lurus 6,3 Selesai Oh semudah itu Pak Manapik? Iya memang semudah itu Jadi intinya adalah komanya lurus aja Gitu ya Komanya lurus aja Oke mau lagi? Boleh Misalkan lihat disini adalah 4,1 ditambah 1,25 Nah gimana nih Pak Manapik Kalau kayak begini? Nah yang penting Komanya lurus Gitu ya Tulis ke bawah Enaknya 4,1 gitu ya 1,25 1,25 Nah komanya ini yang lurus ya Baru dijumlahin Intinya adalah Komanya lurus Untuk pengurangan dan pembagian sama Yang penting komanya lurus Oke Nah ini tinggal dijumlahkan Ini gak ada tambah 5 Ya 5 Kan seperti 0 tambah 5 1 tambah 2 Berapa? 3 Gitu kan 1 koma ya 4 tambah 1 Berapa? 5 Ya 5,35 Bisa kan? Bisa Belajar matematika Asik dan kreatif Bersama Apik Trigy aja Kalau perkalian Gimana Paman Apik? Nah kalau perkalian Juga mudah sebenarnya Misalnya 1,2 Kali Berapa? 1,2 Harus lurus Paman Apik Nah kalau perkalian Sebenarnya Tidak harus lurus-lurus Amat sih Gitu ya Yang penting dikalikan dulu aja Kan 2 x 2 Berapa? 4 Kemudian 1 x 2 Ada 2 1 x 2 adalah 2 2 tambah 2 4 juga Kalis 4 Gitu ya Terakhir 1 x 1 Berapa? 1 Jadi 1 x 4 Nah komanya gimana? Kita cek Yang di atas Yang di belakang koma Ada berapa? 1 Yang di bawah Yang di belakang koma Ada 1 juga Jadi ada 2 totalnya Maka harus ada 2 Nah baru koma 1,44 Bisa? Bisa dong Belajar matematika Asik dan kreatif Bersama Apik Nah sekarang Latihan lagi ya Satu lagi Penjumlahan deh Bagaimana Hasilnya Kalau ini 3,1 Ditambah 2,4 Hasilnya berapa? Silahkan dihitung Di komen Oke Belajar matematika Asik dan kreatif Bersama Apik Asik dan kreatif Asik dan kreatif